Seperti ini, lalu akan ada notifikasi. Ini dipilih, accept-nya, lalu klik install. Setelah itu dia akan preparing. Kalau sudah seperti ini, next, next, next saja sampai dia ada finish. Kalau sudah finish, dia akan update beberapa elemen yang dibutuhkan karena versi class point ini nanti akan ada pembaruan-pembaruan. Sekarang kita sudah di versi 12.6. Lalu setelah ini selesai, buka powerpoint-nya. Kalau sudah buka powerpoint, dia nanti bisa dicek apakah sudah terload in atau belum. Apa menu class point yang bagian atas, kanan atas seperti ini. Jadi awal setelah baru download itu dia akan kosong seperti ini. Sign-in-nya akan kosong. Jadi tidak ada. Jadi apa yang harus dilakukan setelah itu ketahuan ibu saya. Saya akan update, ini ada beberapa orang masuk. Saya akan buka video yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara sign-up. Saya bisa dimarahin ya, Bapak dan Ibu, kalau kecepatan saya bisa ulang lagi. Untuk sign-up, cara mendaftar cukup ketik sign-up ini. Pilih sign-up, ini diisi nama, data diri, organisasi itu, sekolahnya, sektornya. Kita akan bicara tentang sektor. Di sini, saya akan ulang. Ada tiga pilihan, ada K12, ada higher ed, dan ada corporate. K12 ini dipilih kalau kita mengajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, kelas 13 ya. Lalu kalau universitas, pilihnya higher ed. Lalu kalau corporate atau perusahaan itu, pilihnya di corporate. Atau misalnya saya Widya Suara, Mbak Tia, jadi tidak mengajar. Atau saya dari MGMP, dari LPMP, itu bisa pilih corporate saja. Nah, dilanjutkan. Lalu pilih negara, pastinya Indonesia. Setelah pilih negara Indonesia, klik next. Lalu masukkan alamat email. Alamat email yang didaftarkan tadi. Dan setelah itu, buat password. Terserah Bapak dan Ibu, passwordnya mau apa. Nanti akan terkirim OTP, one time password ke email. Kalau dia tidak terkirim, bisa diklik present. Dia akan masuk seperti ini, ada enam kode yang masuk dalam email. Kode ini nanti yang dimasukkan untuk bisa diverifikasi, aktifasi akun. Kalau sudah seperti ini, sudah berhasil masuk. Jadi, sudah berhasil masuk. Nah, Bapak dan Ibu yang malam ini bergabung di pelatihan, akan mendapatkan akun pro satu bulan. Gimana kalau yang sudah pro, tidak apa-apa. Jadi, bisa ditunggu hingga pronya habis, nanti bisa diaktifkan. Lalu, saya mau tanya lagi kembali ke ruangan nih, Bapak dan Ibu. Ada yang baru masuk. Butuh saya ulang atau tidak tadi untuk instalasinya? Mungkin ada yang baru masuk? Boleh di kolom chat? Mau diulang atau tidak? Mohon diulang, Kak. Oke, siap. Baik. Baik, saya ulang ya. Saya akan ulang izin menggunakan. Jadi, saya akan ulang sekali lagi. Nanti, tapi Bapak dan Ibu yang kesulitan untuk mengikuti, tidak apa-apa. Nanti di akhir acara saya akan bagikan daftar hadir. Ya, akan saya ulang. Siap. Saya akan bagikan daftar hadir, di situ nanti bisa mengindikasikan apakah butuh bantuan secara privat atau tidak. Nah, kalau sekarang saya coba praktekannya live saja deh. Jadi, Bapak dan Ibu, saya akan share screen. Seperti ini. Ada yang mau masuk? Ya, oke. Jadi, silakan ketik saja class point. Seperti ini. Lalu, kalau sudah ketik class point, pilih yang classpoint.io. Jadi, pilihnya yang atas ini. Lalu, setelah itu bisa pilih yang mana saja boleh. Bisa pilih yang free download bagian bawah atau download now. Jadi, dua-duanya boleh. Misalnya, saya pilih yang ini. Nah, di sini kita masukkan nama kita pastinya. Tia, 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 misalnya. Ini organisasinya SMU Pelita, misalnya. Nah, setelah sudah, dia akan mulai download ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau saya klik download seperti ini, dia akan muncul. Saya akan mulai mainkan videonya lagi. Jadi, ini akan saya, nanti videonya bisa saya share atau ada di Facebook kami ya. Nah, kalau sudah di-download, jadi kalau sudah selesai diisi, lalu klik download, dia akan mulai secara otomatis download untuk class point-nya. Dan dia sangat kecil sekali, hanya 44 MB ya. Jadi, kurang dari satu menit bisa langsung ter-download gitu ya. Jadi, tapi memang pengaruh jaringan juga. Kalau jaringannya kekuat, misalnya 10 MBPS, itu biasanya dia kurang dari satu menit sudah bisa selesai download-nya. Kalau sudah selesai, dia akan berubah jadi C logonya. Nah, kalau si logonya ini sudah berubah jadi C, tinggal di-klik, dipilih, lalu diikuti saja langkah-langkahnya. Nanti diminta untuk seperti ini ya, dia di-klik, lalu ada langkah untuk I accept, diterima. Ini di-klik saja, lalu install. Nah, dia akan ada notifikasi, nanti di-yes saja. Kalau sudah, ini di next-next saja sampai dia finish. Kalau sudah finish, seperti ini, dia sedang update elemen-elemen yang terbaru dari class point. Setelah itu, kita akan diminta untuk membuka PowerPoint. Nah, kalau sudah PowerPoint ini terbuka, tinggal lihat apakah sudah terpasang atau belum ya class point-nya di bagian atas kanan di PowerPoint. Apakah sudah ada menu, ink, no, class point atau tidak. Seperti ini, bagian kanan atas. Dan biasanya kalau baru download itu, dia kosong ya, belum ada menu. Ini karena saya sudah download, nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Lalu, pertama kali yang harus dilakukan adalah tadi ya, mendaftar. Jadi, saya akan tunjukkan sekali lagi bagaimana cara mendaftar. Setelah itu, saya akan masuk ke materi. Jadi, cara mendaftarnya adalah sangat mudah sekali. Di menu class point, Bapak dan Ibu cukup klik sign up, ya, sign up. Diisi data dirinya, jika namanya hanya tia saja, bisa diulang tia-tia gitu ya. Lalu, SMA-nya apa, misalnya sekolahnya apa. Nah, untuk K2, sorry, ini ada tiga pilihan di sini ya. Ada K12, ada Hire Ed dan ada Corporate. K12 diisi untuk yang mengajar dari PAUD hingga SMA. Lalu, Hire Ed itu untuk yang universitas, perguruan tinggi ya. Lalu, ada Corporate itu untuk lembaga instansi. MGMP masuk ke sini. Nah, lalu setelah sudah, klik country-nya, pilih Indonesia, dan klik next. Nah, di sini kita masukkan tadi alamat email yang kita gunakan pada saat download. Password-nya bisa apa saja, jadi tidak perlu sama dengan email, tidak apa-apa. Setelah ini, dia akan mengirimkan enam kode verifikasi untuk bisa aktifasi UTP ke email kita ya. Nah, ini tinggal dikirim saja. Kalau tidak ada, bisa di-resend lagi verification code-nya. Masuk ke email, ambil kodenya, kembali ke class point, seperti ini. Lalu, klik next, lalu sign in. Nah, nanti menunya akan muncul semua seperti ini. Seperti itu ya, mudah sekali. Jadi, kalau nanti ada yang, aduh kecepatan gitu ya. Atau, kok saya sudah nyoba muter-muter doang nih, mbak? Tidak ke-download-download gitu ya. Tidak apa-apa, bapak dan ibu. Nanti bisa isi form. Saya akan share sekarang deh ya. Kalau hampir ada yang tertentu. Bisa isi form di sini. Ini sekaligus sudah terhadir kita. Apakah nanti berhasil download atau belum. Jadi, akan kita bantu, kita hubungi. Oke, saya akan mulai masuk ke materi, bapak dan ibu. Terima kasih sekali sudah bersabar untuk mengikuti hari ini. Jadi, saya akan meminta bapak dan ibu untuk bergabung di kelas saya nih. Kita akan belajar bersama untuk kita cek. Bapak. Iya. Bapak ada pertanyaan? Silahkan. Monggo? Oh, belum ya. Oke. Silahkan, mbak dan ibu, jika nanti ada pertanyaan, boleh ya. Saya di jeda atau boleh melalui chat juga. Nah, silahkan, mbak dan ibu, boleh bergabung ke classpoint.app 29822 ya. Kodinya. Saya di, tak gironi muridku cukupnya. Kan gue nomor biasa. Tak gironi muridku kan berapa rake. Gimana, Pak? Minut cepat. Saya akan mute ya. Kita jadi tahu nih percakapannya apa. Nanti jadi kepo. Oke, 29822. Silahkan, mbak dan ibu, boleh bergabung di classpoint.app ya. Classcode-nya 29822. Untuk menunjukkan bagaimana cara bergabungnya, saya akan masuk ke sini. Silahkan, mbak dan ibu, masuk ke classpoint.app. Ya, seperti ini. Lalu tinggal masukkan tadi kode kelasnya. Hei, salah. Kode kelasnya berapa tadi itu ya? 29822. Oke, caranya adalah seperti ini ya. Jadi, 29822 saya join. Nah, jadinya dia masuk dan melihat apa yang diperlihatkan di tempatnya guru ya. Nah, ini, mbak dan ibu, saya ada kabar gembira. Kita sedang, mungkin sudah ada yang tahu juga ya. Dan sudah menanti-nanti kita sedang mengembangkan classpoint kasih dua. Di mana nanti ada beberapa fitur baru dan fitur yang lama kita tingkatkan lagi kinerjanya. Baik, hanya 8 orang yang bergabung? Oke. Silakan. Masih saya tunggu. Oke. Masih bergabung ya, bapak dan ibu. Nah, yang baru bergabung, kita tadi sudah masuk ke instalasi. Di sini hanya ingin mengecek sebetulnya apakah bapak dan ibu kebanyakan nih Windows-nya Windows berapa? Kebanyakan Windows 7 kah, Windows 10 kah, atau Windows 8 atau 11 gitu ya. Kenapa? Penting karena kita sedang mendata sebetulnya di Indonesia. Sekarang banyak penggunanya menggunakan Windows yang berapa. Cara melihatnya sangat mudah sekali. Kalau bapak dan ibu hari ini menggunakan laptop, hanya tinggal cukup. Waduh, hanya tinggal cukup ya. Saya akan share link-nya saja. Nah, Ibu Nelly ada pertanyaan. Chromebook belum bisa, Ibu Nelly. Kalau tidak salah, bapak dan ibu boleh jawab secara langsung atau boleh menggunakan di chat. Kalau tidak salah, laptop dari bantuan pemerintah itu Chromebook ya? Betul tidak ya? Saya kemarin dapat info. Iya, benar, Butiya. Betul ya, baik-baik. Oh iya, baik. Nah, nanti akan saya bawa ke pusat. Karena memang saat ini kita baru bisa dengan Windows. Macbook juga kita belum bisa. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah request. Chromebook dong, mbak, Chromebook dong. Nah, saya juga mau tanya nih, bapak dan ibu ada yang pakai WPS nggak di sini? WPS atau Microsoft Online 365? Mungkin ada ya? Oh iya. Oke. Siap. Menggunakan WPS. Oke, ada. Nah, baik. Kalau gitu saya mau ajak bapak dan ibu sudah bergabung di ini ya. Sudah bergabung di kelas. Saya mau, ada 18 orang boleh. Saya boleh minta true-false deh ya. Jajak pendapat, bapak dan ibu. Ada yang menggunakan, kalau menggunakan WPS boleh silahkan pilih true. Kalau menggunakan Microsoft Office misalnya itu silahkan false. Kalau nggak pakai WPS pakai false. Kalau pakai WPS true. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Kalau ini salah sekalian. Menunjukkan bagaimana cara kita jajak pendapat menggunakan quick call di kelas point. Jadi, langsung ada ya di bagian bawah quick call-nya untuk bapak dan ibu bisa minta jajak pendapat dari anak-anak murid kita gitu ya. Nah, mau sharing juga nih bapak dan ibu bahwa banyak sekali guru-guru yang sudah menggunakan kelas point di semester genap ini ya. Oke, sudah ada 12 orang. Saya akan, oh masih, terus ditambah. Baik. Baik, 12 orang yang menjawab. Ya, saya akan close the session. Siap. Terima kasih nih saya insert result as a slide. Oke, bapak dan ibu saya kan membagikan satu link ya. Saya mau bagikan link ini. Nah, nanti bapak dan ibu yang menggunakan laptop. Jadi, hanya yang menggunakan laptop saja yang bisa mengecek. Di sini adalah ini cara mudah, cara cepat kita melihat apakah kita pakai Windows-nya versi berapa, Office-nya versi berapa. Itu dia langsung kebaca. Jadi, ini saya klik seperti ini ya link-nya. Nah, dia akan langsung ngedownload. Ya, sangat kecil sekali. Ini saya buka setelah selesai didownload. Nah, dia akan langsung terlihat seperti ini layarnya. Nah, ini saya minta bapak dan ibu ini di-copy. Kalau yang menggunakan, apa namanya, menggunakan laptop. Ya, lalu tinggal di-share. Saya akan minta short answer di sini. Tadi, hasil yang tadi silahkan di-copy. Saya masukkan short answer di sini. Dan dimasukkan hasilnya, maaf. Masukkan hasilnya di sini. Ya, oke. Jadi, tadi ya, yang tadi saya share, silahkan di-share, dimasukkan ke sini. Di-submit. Jadi, caranya adalah saya langsung kembali. Ini yang saya share di chat. Ini di-click saja. Dia akan terdownload setelah saya akan klik kembali ya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu, dia akan membuka seperti ini informasinya. Nah, informasinya ini bisa di-copy. Lalu, dimasukkan ke short answer. Oke. Baik. Saya akan coba lihat. Di sini ada saya. Oke. Yang dikirim, saya ulang lagi ya. Maaf, Pak. Mungkin saya ulang lagi. Jadi, yang dikirim adalah hasilnya ya, Pak. Jadi, silahkan share hasilnya. Mungkin agak bingung. Tadi saya kirimkan ini ya, yang ada di kolom chat. testdownload.inkno.com testdownloadclasspointreporterutility. Ini untuk mengecek performa dari laptop Bapak dan Ibu sekalian. Saya ulangi caranya. Ya. Oke. Saya. Oke. Saya ulangi caranya, Pak dan Ibu. Ini di-click. Saya sambil mainin short answer-nya deh ya. Jadi, ini saya putar short answer-nya. Ya. Saya masuk ke class point. Nah. Tadi ini. Oke. Sudah ada Ibu Nani. Ya. Ibu Nani kirim di ini ya, Bu. Biar tersimpan di ini saya. Nah. Kalau sudah terdownload seperti ini, Pak dan Ibu. Ini dibuka saja. Nah. Lalu ini di-copy semua. Ya. Dan dimasukkan ke short answer. Nah. Seperti ini. Silahkan. Oke. Sudah masuk. Terima kasih sekali. Baik. Saya baca satu-satu. Pak Puspo pakainya Windows 10. Lalu PowerPoint-nya nih 2016 ke atas nih. Kalau nggak 2016, 2019. Nah. Sama juga dengan Ibu Eli Windows 10. Oke. Baik. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Masih terus ditunggu untuk yang masih mau untuk kirim. Windows 2016. WPS masuknya ya? 7 Februari dah ya. Baik. Baik sekali. Baik. Terima kasih. Sudah ada 8 orang yang masih bingung caranya. Saya ulangi kembali. Maaf. Oh, sedang pakai Chromebook. Oke. Nggak apa-apa. Ibu Neli. Ya. Baik. Oke. Sudah sampai Pak Iman. Mungkin ada yang bingung. Nah, ini lagi ngebahas apa ya. Kita lagi ngecekin operation system-nya Bapak dan Ibu. Di sini terlihat Bu Nani menggunakan .NET version-nya adalah 4.7. Lalu Windows-nya 10. Service pack-nya oke. PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya ini sepertinya 2013. Betul atau tidak, Bu Nani? Atau di bawah 2013? Ada Bu Nani. Bu Nani ada dua malam ini ya. Bu Nani, Elise Tiana. Ada di 29.822 ya, Bu. Ya, ada Ibu Nani Ulyani. Ya. Ya, halo Ibu Nani. Ibu Nani untuk Microsoft-nya apakah menggunakan Microsoft 2010 atau 2013? Microsoft Office-nya. Windows-nya Windows 10, kalau Microsoft-nya nggak tahu ini. Baik, ya. Karena terlihat di sini, dia di bawah 15, sepertinya dia 2010. Nah, ini berarti Ibu Nani belum download class point ya, Bu? Sudah, kemarin. Yang waktu awal dulu itu. Oh, sudah. Sudah berhasil digunakan? Iya. Oke, baik-baik. Siap kalau gitu. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih sekali sudah mengirimkan jawaban. Ini ada Pak Muslimin dari Gersik ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau dia di bawah 16.0, di bawah 15.0 ini biasanya 2013. Nah, kalau dia 15.0 ini, dia biasanya 2013, di bawahnya 15.0, sepertinya dia 2010 ya. Nah, ini cara cepat untuk kita bisa tahu kita di Windows berapa. Waduh, full class saya. Waduh. Oke, saya close up mission dulu. Saya lupa deh, Bapak dan Ibu, bahwa saya belum update ke Pro ya. Sekalian, jadi malam ini, Bapak dan Ibu, semua yang hadir akan mendapatkan trial satu bulan Pro. Ini kodenya akan saya share di kolom chat. Nanti akan kita kirimkan juga melalui email ya. Jadi, tidak akan terlewat. Nah, caranya ya, Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan untuk Bapak dan Ibu yang belum upgrade ke Pro. Karena kalau malam ini saya enggak pakai Pro, jadinya 25 mentok nih ya. Class is full katanya. Wah, dimarahin. Jadi, yang harus saya lakukan adalah saya ini ya, pilih upgrade ke Pro. Yang ada gembok atau boleh juga kalau dari profil kita, ini bisa terlihat di sini, saya masih basic ya. Jadi, saya bisa upgrade ke Class Point Pro dengan klik ini. Nah, atau kalau dari awal bisa langsung upgrade ke Pro. Nah, masukannya jangan subscribe, tapi yang bawah, enter product key. Kalau saya enter product key seperti ini, tinggal masukkan kodenya yang tadi saya bagikan di chat. Nah, ini verify key. Nah, dia langsung sudah berubah jadi pro trial. Tadi masih basic ya. Nah, sekarang kalau saya buka kelas. Kalau saya buka kelas, Bapak dan Ibu, kalau tadi sudah mentok 25, sekarang sudah gemboknya dibuka. Masih bisa masuk sampai 200 orang ya. Ya, silakan yang baru mau masuk bergabung di 29822. Saya akan ulang di kolom chat ya, 29822. Baik, tadi dari 11 orang yang menjawab, ada 4 orang menggunakan, oh ulangi cara upgrade ke Pro. Oke, siapa? Jadi, ada 4 orang menggunakan WPS ya. Dan juga ada yang pakai Chromebook. Nah, nanti saya coba Word Cloud, siapa pakai Chromebook, siapa pakai WPS. Word 2016, oke. Ya, siap. Caranya tadi, Pak, jadi Bapak tinggal klik ini, upgrade to Pro ini yang ada gemboknya ya. Bagian atas, sebelahnya nama kita. Ini dipencet. Nah, lalu pilih yang enter product key di sini. Ya, lalu masukkan tadi kodenya. Oke. Link download ya, akan saya share setelah ini. License key. Nah, ini verify. Ini pasti saya dimarahin. Nah, kenapa dimarahin? Karena saya sudah pakai sebelumnya. Tuh, you have used this key before, merah. Karena sudah menggunakan kode ini sebelumnya. Jadi, setelah itu nanti Bapak dan Ibu pasti langsung masuk Pro-nya ya. Langsung masuk Pro-trial. Jika ada yang bertanya di mana untuk download, masuknya adalah di sini. Ini adalah link download. Oke. Baik. Saya ada gemboknya. Iya. Jadi, tetap ada gemboknya, Pak. Walaupun sudah Pro. Kapan gemboknya hilang? Kalau membeli Pro yang satu tahun. Nah, karena malam ini dibagikannya adalah Pro-trial, dia tetap ada gemboknya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa ini sudah Pro-trial ya. Jadi, fungsinya sama seperti Pro gitu. Jadi, bisa sampai 200, lalu tidak terbatas untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di class point ya. Dan juga bisa, nilainya bisa di-download ke dalam book Excel. Baik, saya akan mulai, Bapak dan Ibu, untuk materi kita malam ini. Jadi, kita membuat ringan saja. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, nanti bisa langsung open mic atau bisa lewat chat. Tadi ada pertanyaan ya. Tadi saya ada melihat pertanyaan dari Ibu Nur Latifah. Ibu Nur Latifah menanyakan, jika saat membuat PowerPoint dan presentasinya dengan laptop berbeda, apakah bisa digunakan class point-nya atau harus laptop yang sama? Pertanyaannya baik sekali. Bisa Ibu Nur Latifah asal di laptop yang satunya sudah di-download class point-nya ya. Jadi, misalnya, Bul Latifah menggunakan loginan saya di laptopnya Bul Latifah saat ini. Nah, di saya akan terlogout secara otomatis dan akan login di laptop yang berbeda. Jadi, dia tidak bisa login di waktu yang bersamaan, dua, tidak bisa. Tapi salah satu pasti akan terlogout. Tapi bisa ganti-ganti perangkat. Baik. Oke, terima kasih sekali, Bapak dan Ibu. Saya akan masuk ke materi sekarang. Nah, class point saya akan mulai dari yang bagian atas ya. Bagian atas yang kita lihat saat ini adalah menu awal dari class point. Class point dilengkapi dengan penah digital hingga lima warna. Saat ini yang ditampilkan adalah tiga saja, tapi kita ada pilihan untuk menampilkan hingga lima warna. Bahkan yang tiga ini bisa kita ubah warnanya. Mau kuning, mau coklat, dan yang lainnya. Atau mau putih juga bisa. Nah, kapan dia akan difungsikan? Pada saat kita nyalakan dalam mode slideshow. Jadi, class point itu semua fitur akan aktif pada saat kita nyalakan slideshow. Pada saat seperti ini, ini adalah mode offline ya. Jadi, dia tidak ada yang aktif, tapi kita bisa pengaturan, setting gitu ya, menyiapkan slides. Jadi, akan saya aktifkan mode slideshow-nya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Oh, saya lupa untuk. Sorry, saya keluar dulu. Saya sepertinya. Ots, kekecilan. Bentar ya. Oke. Ini resolusinya sepertinya. Saya keluar dulu Bapak dan Ibu. Saya save. Jadi, silakan kalau emang nanti ada pertanyaan, kita bisa sambil ngobrol ya, Bapak dan Ibu. Saya mau tanya juga dong sekalian, apakah saat ini yang hadir sudah menggunakan class point sebelumnya? Sudah atau belum? Atau baru akan? Karena malam ini ada pelatihan, baru mau coba nih gitu ya. Sudah, oke. Belum, belum, oke. Belum, oke. Baru mau coba, oke. Baru akan. Siap. Sudah digunakan di kelas. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan masuk tadi ke ice breaking lagi. Sepertinya disuruh pause nih ya. Ada Adan juga. Oke. Baik. Ya. Ah, asik. Baru mau coba. Banyak nih ternyata yang baru mau coba. Kita berarti coba bareng. Saya share screen kembali Bapak dan Ibu. Tadi ya, kita sedang bicara tentang penah digital. Ada hingga lima dan ini yang saya aktifkan hanya tiga saja. Nah, pada saat saya ingin menggunakan penah digital ini, saya harus mengaktifkan mode slideshow. Seperti ini ya, di bawah ini saya slideshowkan. Nah, dia baru ada di bawah ini ya. Jadi, ada warna hitam yang bisa langsung saya pakai untuk coret-coret ya. Ada warna merah dan ada warna, tadi saya setiapkan warna putih ya. Kalau kita menggunakan apa itu namanya pen tablet, ini lebih cantik nih ya tulisannya. Nah, dan juga ada penghapus. Jadi, di toolbar ini ada berbagai macam. Ada penghapus, ada tadi pernah digital, dan juga ada highlighter. Misalnya kita mau highlight ini, ice breaking ya. Nah, ada juga laser pointer. Baik. Di laser pointer ini kita bisa menggunakan untuk membantu kita dalam jika ingin mengarahkan tulisan gitu ya. Anak-anak mau baca yang mana. Mau menunjukkan yang mana. Atau bisa diganti kembali. Nah, apabila saya ingin menyimpan catatannya, yang harus saya lakukan adalah saya pencet ESC, bagian kiri paling atas ya. Escape. Nah, kalau ini saya pencet ada pilihan apakah mau disimpan atau tidak catatannya, coret-coretannya. Kalau iya keep, kalau tidak tinggal di-distan. Kalau saya keep, slide-nya dia akan dilengkapi dengan tadi, coret-coretan yang kita buat ya. Nah, lalu kalau kita tidak inginkan bisa langsung dihapus saja. Jadi, dia fungsinya fungsi PowerPoint biasa ya. Apabila saya ingin menampilkan lima-limanya, maka ini bisa saya pilih hingga lima misalnya seperti ini. Jadi, kalau tadi saya cuma punya tiga, saya slide show, sekarang saya ada lima. Nah, sudah ada si ungunya, sudah ada ya. Ungu ya. Lalu ada si biru juga ada. Seperti ini ya. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. Berarti bisa pakai fake pen tab, berarti mbak. Betul sekali Ibu Nelly, bisa pakai fake, bisa pakai huion, bisa pakai welcome. Nah, jadi untuk pembadan Ibu guru yang sudah menggunakan ini lebih cakep lagi pasti tulisannya ya. Dari Ibu Kuswatun, untuk last point apakah bisa digunakan untuk memutar video atau tidak? Seperti di PowerPoint yang lain. Ya, bisa Ibu, oh saya lupa tadi, Ibu Kuswatun ya. Bisa digunakan video, jadi apapun yang di PowerPoint bisa, di class point juga bisa. Tapi saat ini, nah ada tapi-nya ternyata ya. Untuk class point versi satu ini, pada saat video diputar, dia tidak akan play di class point.app, di layar sisa ya. Jadi, dia hanya play-nya di PowerPoint Bapak Ibu Guru. Tapi nanti di class point versi dua, nah ini sudah bisa ya. Tadinya juga animasi bisa, sekarang sudah bisa. Gitu. Nah, ini masih ada pengembangan. Beberapa saat lagi kok kita akan launch, insya Allah. Kita akan buat webinar perkenalan cukup besar nanti ya. Baik. Itu adalah tentang pentablet. Eh, pentablet sebenarnya. Betul, tadi Pak Iman ya. Welcome, bisa doang, bisa. Jadi, saya akan keluar dari slide show untuk kembali ke offline-nya. Wah, iya rekaman benar. Untung diingatin, saya lupa ngerekam. Coba saya keluar dulu. Nelly, terima kasih. Nah, nanti rekamannya akan saya share di... Recording in progress. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bapak dan Ibu juga ini deh, kita ada grup WhatsApp alumni sebenarnya. Untuk seru-seruan saja. Nanti saya share saat ini baru ada 38 peserta. Kalau Bapak dan Ibu mau gabung sama Bapak-Ibu yang lain, kita suka sharing-sharing. Kita bisa ngobrol di grup WhatsApp. Oke, baik. Ya, itu saya share di WhatsApp-nya. Bapak dan Ibu bisa ikutan. Oke, saya akan share screen kembali. Baik. Ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang panadigital. Sekarang saya mau masuk ke whiteboard background. Kalau seperti ini. Jadi, class point itu memberikan modal whiteboard background sebanyak hingga enam. Ada satu, dua, tiga. Ini adalah default-nya ada tiga yang bisa ditampilkan hingga enam. Sama seperti panadigital ya, tidak hanya tiga. Kapan dia hadir? Dia hadir apabila dinyalakan mode slideshow seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada whiteboard ya. Ini diklik. Nah, dia bisa dipilih mau warna putih, hitam, atau rule paper. Misalnya saya mau warna hitam, pakainya kapur ya. Seperti ini ya. Kapur. Nah, misalnya gini. Oke. Ini ada dua orang baru mau masuk. Nah, seperti ini beberapa dan ibu. Terus mungkin ada pertanyaan. Mbak Tia bisa enggak sih whiteboard itu kita tentukan sendiri background-nya gitu ya. Sesuai dengan keinginan kita bisa enggak sih? Bisa. Tentu saja bisa. Saya akan keluar dari mode ini. Saya keep. Nah, dia akan jadi penambahan slides baru ya tadi ya. Di mana kita bisa. Cara coret kadang-kadang kalau lagi mengajar itu kayaknya enak kalau ada pepan tulisnya. Nah, ini digunakan juga untuk anak-anak guru-guru yang mengajar kelas banyak gitu ya. Kelas banyak terus slides-nya cuma yang kelihatan kelas paling depan. Kelas belakang nggak bisa kelihatan. Ya, udah pakai kelas point deh. Jadi, bisa kelihatan gitu. Oke. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menyesuaikan whiteboard background yang kita punya ya. Saya mau, gini deh ya. Saya mau nyalakan ini lagi. Seperti ini. Lalu saya mau pilih whiteboard yang hitam. Saya mau tanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, maaf ya tulisannya jelek ya. Mengajar. Mapel. Iya, aduh. Apa ya. Nah, ini kan saya cepat begini. Lalu saya keluar dari mode slideshow. Saya simpan. Saya pasangkan word cloud di sini ya. Lalu langsung saya mainkan. Nah, silahkan dijawab. Bapak dan Ibu mengajar mapel apa? Cara menjawabnya adalah. Nah, tinggal di sini ya. Misalnya apa? Bahasa Inggris. Tematik bisa. Mengajar kelas bisa. Nah, seperti ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Math, sejarah oke. Accounting, akutansi. Accounting sama akutansi ini ya. Wah, bahasa Inggris lebih banyak sepertinya. Guru kelas. Matematika sudah ada tiga. Produktif. Wah, menarik. Jadi, semudah itu ternyata ya. Kita mau. Bayangkan nggak sih Bapak dan Ibu. Kalau lagi ngajar di kelas gitu kan. Kita jawab itu ya. Sudah lupa siapa jawab apa gitu ya. Tidak terekam. Terus paling yang menjawab ya anak-anak yang merajin menjawab. Ada anak-anak yang pendiam aja. Nah, kalau kita tanya ini dengan saat yang bersamaan. Anak-anak kita bisa kita menjawab semua gitu. Dan terekam pula ya. Tercatat dengan rapih gitu di PowerPoint kita. Baik. Terima kasih. Saya akan close submission. Saya save for review. Sepertinya paling banyak adalah matematika. Matematika ada lima dengan math. Nah, matematika yang menjawab ada Ibu Mailan, Priyanti, Bununung, Pak Firdaus, dan ada Pak Amin. Oke. Nah, kalau saya tutup. Saya intersebut tesos slide. Penasaran ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa saya minta bertanya mengajar MAPOL apa? Karena saya ingin mengambil whiteboard background sesuai dengan MAPOL terbanyak malam ini. Yaitu matematika. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu... Saya lagi mau cari background. Background matematika asiknya apa sih biasanya? Biasanya, Ibu. Whiteboard matematika. Ini ada yang jawab beberapa. Eh, oke. On demand listrik padam. Oke, enggak apa-apa, Bu Bu. Ya, Tih. Baik. Kita coba cek whiteboard matematika. Jadinya begini ya. Background matematika. Nah, misalnya ini deh ya ceritanya. Ceritanya ini mau kita jadikan whiteboard. Nah, ini tinggal kita pilih. Kita download saja. Kita simpan gambar. Sebagai oke. JPG oke. Atau PNG oke. Lalu, kita masuk ke PowerPoint-nya seperti ini. Tadi yang sudah kita simpan. Mau kita jadikan background whiteboard. Tinggal klik whiteboard background. Nah, kita pilih tiga titik ini di sini. Lalu, kita use an image seperti ini. Nah, lalu tadi yang sudah dipilih yang mana? Yang ini ya, misalnya ya. Saya open. Nah, lalu misalnya matematika. Gitu. Seperti ini. Nah, saya tutup. Dia sudah otomatis ada. Jadi, saya kembali ke PowerPoint lagi. Misalnya kita sedang mengajar seperti ini. Ah, tadi saya kan sudah ada background baru. Jadi, tinggal dipilih saja whiteboard-nya. Tinggal dipilih seperti ini. Nah, bisa langsung digunakan untuk mengajar. Tiga kali tiga. Sama dengan. Nah, ya silakan anak-anak gitu. Ya. Seperti ini, Bapak dan Ibu mudah sekali. Yang mau gabung kodenya di 29822. 29822. Bapak dan Ibu ada dua cara ya. Untuk melihat kode kelas kita. Dia ada di kanan atas. Pocok atas. Seperti ini. Kita bisa lihat siapa yang sudah bergabung. Atau, Bapak dan Ibu bisa klik logo C di bagian kiri bawah. Seperti ini. Nah, muncul juga sama. Kalau Bapak dan Ibu mau pindah kode, ganti kode gitu ya. Karena mau pakai PowerPoint yang sama di kelasnya. Tinggal diklik new class kode. Nah, kalau diklik confirm. Bapak dan Ibu yang 34 orang ini keluar semua nih. Karena kodenya baru harus bergabung dengan kode yang baru. Nah, ini saya kayaknya sama saja. Baik. Oke. Saya akan lanjut. Satu lagi cara untuk bisa memasukkan whiteboard. Background yang kita inginkan. Misal ya. Misalnya saya suka... Saya cari di sini. Misalnya ini. Apply. Oke. Mana dia? Oke. Ini dia ya. Nah, misalnya saya suka background ini. Mau saya jadikan whiteboard background di class point. Bisa. Caranya adalah sama. Kita klik whiteboard background. Kita pilih titik tiga kanan bawah ini. Lalu kita use current slide. Kalau tadi use an image ya. Kita pilih gambar yang sudah disimpan kan ya. Kalau sekarang use current slide seperti ini. Nah, slide misalnya. Seperti ini. Jadi, kalau Bapak Ibu lagi ngajar begini. Terus mau pakai whiteboard background yang berbeda gitu ya. Ini kan penyenggaran juga ya buat anak-anak kita gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Lalu misalnya pakai putih gitu. Angkasa ya. Aduh, kurang cakep gitu misalnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Cara kita untuk bisa mengganti whiteboard background ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke fitur ya. Ada lima fitur. Multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload. Sementara lagi nambah nih Bapak dan Ibu. Jadi, seru banget tinggu tanggal mainnya. Yang sudah pasti di tahun ini. Di beberapa bulan ke depan. Kita akan menambahkan beberapa fitur baru. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk mengaplikasikan fitur-fiturnya ya. Karena, waduh, pagi ini kejauhan ya. Malam tadi, sarapan apa? Kati, Kak. Iya, silakan. Boleh bertanya dulu. Silakan, Ibu Neneng. Kak, tadi dijelaskan di penggunaan whiteboard background. Ini saya coba ya. Kenapa nggak bisa ya, Kak? Di whiteboard backgroundnya, misalkan kita pilih yang blackboard gitu. Ini kita gunakan sebagai backgroundnya. Caranya gimana ya, Kak? Ini kok nggak bisa sekali. Oh, baik. Sudah dinyalakan slideshow-nya, Ibu Neneng. Oh, gitu ya? Betul. Jadi, saya coba contohkan kembali. Memang kalau seperti ini, dia nggak bisa ya. Aduh, aku pengen yang ini-ini tadi gitu. Diklik-klik, nggak mau. Memang caranya adalah kita harus nyalakan slideshow-nya terlebih dahulu. Nah, dipilihnya di sini, whiteboard-nya. Lalu kita bisa pilih yang mana, Fatematika misalnya. Nah, baru dia bisa keluar gitu. Sudah bisa? Bentar, Mas. Oke. Siap. Gak apa-apa sambil lanjut, Kak? Oke, siap. Terima kasih, Kak Tika. Iya, sama-sama, Ibu. Baik. Saya akan masuk ke fitur yang pertama ya, Mbak Dhani. Kita akan main dengan word cloud. Word cloud itu adalah awan kata di mana kita bisa mengumpulkan jawaban singkat dari peserta yang masuk ke kelas kita hingga 40 karakter deh ya. Jadi, nggak banyak-banyak. Sebenarnya dia bisa 1, 2, sampai 4 kata itu bisa asal tidak terlalu panjang. Caranya hanya cukup klik saja word cloud. Kita pilih word cloud-nya di sini. Nah, dia tombolnya ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, dan bisa ditaruh di manapun gitu ya. Saya misalnya, biar nggak terlalu kelihatan, saya di sini aja deh, atau di bawahnya word cloud sini deh gitu ya. Biar cakep. Nah, lalu kita tinggal mainkan. Tapi sebelum dimainkan, sebetulnya sebelah kanan ini ada beberapa pengaturan. Pengaturannya adalah word cloud ini bisa dibatasi jawaban yang masuk hingga berapa yang kita mau gitu ya. Misalnya, cuma 1 saja deh, bisa kirim jawabannya, atau bisa sampai 5 saja. Atau kalau kita tidak pilih, dia bisa kirim jawaban sebanyak-banyaknya, seperti yang tadi ya. Pengajar mapel apa. Jadi, misalnya saya pilih 1 jawaban saja seperti ini, ya. Bapak dan Ibu, lalu saya coba mainkan. Saya pakai reading view saja, biar bisa dikecilkan sebelah-sebelahan. Ya, ini saya kecilkan juga seperti ini. Ya, oke. Nah, sebelah kiri adalah layarnya siswa ya. Yang Bapak dan Ibu masuk ke classpoint.app, sebelah kanan adalah layar guru. Apabila saya klik tombol word cloud-nya seperti ini, dia akan mengaktifkan kuis. Nah, di tempatnya siswa sekarang sudah ada polom untuk menjawab. Nah, di sini ada only one, jadi hanya bisa menjawab satu saja. Nah, ini sudah ada masuk ayam bakar. Tadi saya apa ya? Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Nah, karena dia hanya satu saja, maka setelah itu jawabannya tertutup ya kolomnya. Dia tidak bisa mengirimkan jawaban lagi karena tadi sama gurunya sudah dibatasi hanya satu jawaban saja. Nah, di sini bagiannya guru, kita bisa lihat bahwa ada jawaban-jawaban yang sudah masuk nih ya. Nah, word cloud ini seru banget Bapak dan Ibu kalau kita mengumpulkan jawaban dari anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak jawabannya ada yang sama seperti nasi goreng nih ya. Saya tidak sendirian makan nasi goreng. Dia akan menggelembung lebih besar Bapak dan Ibu dibanding yang lain. Jadi, nasi goreng ini lebih dari satu orang yang menjawab ya. Kalau kita klik itu bisa tahu siapa yang menjawab. Pak Hasim, saya, Pak Puspo, Bu Mabsa, Bu Melan, dan Bu Nunung. Kita sama-sama tim nasi goreng ternyata ya. Nah, kalau ada yang, waduh belum makan malam. Diet nih kayaknya nih, Bu Nuryante ya. Boleh di Sambi? Boleh, Bu. Ada yang makan martabang. Ini seru banget ya, warna-warni. Dan kita bisa lihat mana jawaban yang menjawab di nasi. Tapi, pastinya kalau ada seperti ini, nasi goreng dia segerian nih. Nggak temenan sama nasi goreng. Karena dia singkatan ya, pahasan. Kalau pahasan tulisnya nasi goreng, nanti dia bisa masuk ke nasi goreng. Jadi, semakin besar. Betul. Jadi, banyak tulisannya yang lebih besar. Banyak jawabannya ya. Jadi, dia lebih besar. Dan, asiknya lagi, di semua fitur kuis plus point, ada namanya live status kepada Ibu. Ini kalau agak mengganggu musiknya ya. Saya coba matikan sebentar. Di live status ini, Bapak dan Ibu bisa mengecek dari 35 yang masuk ke kelas. Ini ada 35 orang. Berapa yang belum jawab? Nah, kalau kita klik, saya ulang ya. Saya klik live status. Ada submitted itu yang sudah memberikan jawaban. Nah, pending 17 nih yang belum kirim-kirim. Nah, ini kan murid-murid yang bisa kita kejar-kejar gitu ya. Ayo, Pak Mola, Pak Neli, kirim jawabannya gitu. Nah, bisa kita cek juga ada kendala apa nih ternyata. Kok nggak terkirim jawabannya ya. Nah, bisa seperti ini. Dan juga ada opsi untuk menyembunyikan jawaban, Bapak dan Ibu. Kalau saya tutup responsesnya seperti ini. Nah, dia akan tersembunyi jawabannya ya. Kalau kita buka kembali, dia kelihatan. Sama dengan musik juga gitu. Lalu, bagian sini ada waktu yang dihabiskan. Waktu yang dihabiskan untuk membuka pertanyaan. Menunggu jawaban masuk ya. Nah, dan juga orang yang mengirimkan jawaban. Waktu ini bisa kita batasi. Nanti ada pengaturannya saya akan kasih tahu. Oke, sekarang saya akan close submission. Saya save for review. Ya, agak tersimpan. Nah, sekarang dia berubah jadi hijau. Tadi biru ya. Hijau itu berarti ada isinya. Sudah ada responsiswa. Kalau kita buka kembali. Nah, terlihat kembali tadi jawabannya. Kalau kita klik highlight top answers. Nah, dia akan hanya terlihat yang jawaban yang paling besar saja. Gitu, yang paling menominasi. Nah, asiknya dengan class point. Kita bisa sertakan jawaban ini jadi bagian dari slides. Nah, ini saya tutup. Kalau saya keluar dari mode slideshow. Seperti ini. Nah, dia ada slide baru muncul di sini. Tadi jawabannya yang dikirimkan. Kalau kita mau tahu siapa menjawab apa. Bapak dan Ibu bisa tarik saja dari bawah ini ke atas. Seperti ini. Nah, di sini kelihatan. Siapa jawab apa. Ya. Nasi goreng dijawab enam orang. Nasi goreng satu orang. Sayur kelor satu orang. Jadi, seperti ini. Nah, terkait dengan word cloud. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu. Oke. Sepertinya aman ya. Cukup jelas. Saya akan lanjut ke pengaturan. Baik. Sepertinya ada yang masuk. Saya coba cek dulu beberapa dan Ibu. Ada yang baru berusaha masuk. Oke. Pak Gusna, Ibu Gusna nih. Pak Gusna Sardina. Dari SMK Korpatari. Itu otomatis. Ibu, Ibu, Ibu. Oh, Ibu, Ibu. Ibu malam, Ibu Gusna. Halo. Betul, Ibu Gusna. Jadi, langsung tersimpan di PowerPoint kita asiknya. Nah, saya ada ya. Saya akan buka nih. Nanti dari. Yang mana ya? Yang ini deh. Ini adalah pas saya training ke anak baru ya. Oh, udah saya hapus. Mana ya? Ingin menunjukkan bahwa ada. Oh, ini HTTID. Jadi, kalau kita sudah menyimpan ya. Terus kita mau analisa kembali itu. Jawabannya masih akan tersimpan di sini. Ibu Gusna dan Bapak dan Ibu sekalian. Asal kita simpan. Karena dia langsung masuk otomatis ke perangkat kita masing-masing. Kalau ini saya buka, saya buka responsenya. Saya bisa lihat jawaban yang sudah terkirimkan waktu itu. Ini padahal Sabtu kemarin. Ada yang dari tahun lalu, dari bulan Mei, kalau nggak salah ya. Saya simpan. Jawabannya masih tersimpan sampai sekarang. Nah, ya. Sama-sama, Ibu. Saya akan kembali ke yang tadi ya. Jadi, untuk word cloud. Kita bisa kalau sekarang saya coba tidak batasi ya. Sekarang saya, coba saya akan duplicate slides. Ini akan saya hapus isinya. Lalu, besok pagi. Oh, malam tadi sarapan apa? Ini pertanyaannya salah ya. Besok pagi sarapan apa? Nah, udah deh. Besok pagi sudah merencanakan sarapan. Nah, dan ini tidak saya pilih limit number-nya. Bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya adalah, saya akan mainkan. Oke. Saya akan klik word cloud-nya. Nah, saya akan buka class point-nya seperti ini ya. Sebelah-sebelahan. Besok, wah, sudah rencana makan bubur. Bumbur kacang hijau. Nah, di sini kan jadi kalau tadi only one. Sekarang multiple ya. Jadi, dia bisa kirim berbagai sebanyak-banyaknya jawaban gitu. Besok saya mau makan bubur. Mau makan telur dadar. Wah, banyak juga nih. Roti bakar. Metalnya ya. Nasi goreng. Oke. Saya pengen nasi goreng deh biar ada gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang besar nih, Bapak Dini. Kalau tadi nasi gorengnya doang yang besar ya. Kalau sekarang kita bisa lihat ada beberapa yang besar. Karena ada beberapa jawaban yang dijawab bersama-sama lebih dari satu jawaban. Jadi, misalnya kita lihat gado-gado ada dua orang. Telur dadar ada dua orang. Misalnya ada penambahan di bubur nih ya. Bubur ayam. Pasti bubur ayam ini lebih besar dari yang lain. Misalnya saya tambahin bubur ayam deh sekarang. Bubur ayam. Nah, bubur ayam jadi lebih besar dibanding jawaban yang lain. Karena dia isinya tiga, yang lain dua, dan satu. Oke. Seperti ini. Badan ibu. Jadi, ini seru banget kalau anak-anak kita ajakin gini ya. Di kelas gitu. Bagaimana? Ada yang sudah paham, belum paham? Paham, belum paham. Apa? Baik, ini akan saya close the vision. Terima kasih. Jadi, besok kita sudah merencanakan sarapan apa ya. Nah, kalau saya highlight top answers only. Nah, dia akan terlihat bubur ayam dan nasi goreng yang berdominasi. Karena bubur ayam empat orang yang dijawab. Ya, dan nasi goreng ada tiga orang. Dan seperti biasa bisa saya save ya. Persimpan langsung dan dijadikan bagian dari slide. Tidak seperti ini. Oke. Ini kita bicara tentang word cloud. Jadi, memang tidak bisa banyak-banyak ya, Mbak Brani. Seperti misalnya tadi kita lihat ada yang cukup panjang nih yang jawab. Ini, bubur ayam, lontong, sayur, roti bakar. Ini masih bisa, Bu Muapsah ya. Kalau dia ditambahin lagi, bisa jadi ada yang kepotong tulisannya. Karena dia hanya 40 karakter saja maksimal. Lalu, kalau kita mau adakan pertanyaan dengan anak didik kita, kita ingin jawaban SI, jawaban panjang. Pakainya apa? Pakainya short answer. Nah, sekarang saya, ini saya materi icebreaking saja. Jadi, sekarang kita main sambung cerita, Bapak dan Ibu. Namanya sambung, namanya aja cerita. Cerita pasti panjang ya. Meminta imajinasi kita. Nanti ini saya share juga, apa namanya, slides-nya. Kalau Bapak dan Ibu mau pakai di kelas ya. Seru-seruan sama anak-anak. Baik. Sambung cerita. Saya akan pakai sambung cerita ini dengan short answer. Nah, yang hanya saya, yang harus saya lakukan, saya siapkan slides-nya. Nah, ini ada ceritanya awal. Pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencangnya. Di keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba silahkan berkreasi ya. Saya akan masukkan short answer di sini ya. Seperti biasa, short answer-nya bisa tombolnya di mana saja. Agar tidak mengganggu, saya taruh di sini. Nah, lalu saya akan mainkan. Jadi, semudah itu ya, Bapak dan Ibu. Cara mainkannya sudah pasti kita harus nyalakan dulu slideshow-nya ya. Nah, ini akan saya klik tombolnya agar bisa keluar kita jawab bareng-bareng. Oke, pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencangnya. Ya, di keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba saya lupa beli tokat listrik. Ini gue banget juga. Bunyi deh, nut, nut, nut. Oke, seperti ini ya. Jadi, ini bisa panjang sebetulnya, Bapak dan Ibu. Ini saya pendek saja. Tapi, ini sangat bisa panjang sekali. Nah, ini saya sembunyikan jawabannya. Ini saya sembunyikan suaranya juga. Kita lihat di sini ada delapan orang, sebilan orang yang sudah menjawab. Apabila saya minimize layar jawaban, saya bisa sambil memantau ya. Agar juga tidak slideshow-nya hilang. Misalnya ada anak-anak yang mau melihat pertanyaan di slides gitu ya. Saya bisa pantau berapa orang yang sudah mengirimkan jawaban. Waktu yang sudah dihabiskan. Kalau saya buka seperti ini, saya mau cek siapa saja yang belum jawab. Saya klik live status. Nah, ini bisa dikejar-kejarin ya. Ada 21 orang sedang mengarang indah sebetulnya ya. Baik. Nah, urutan jawaban yang masuk sesuai dengan yang ada di sini. Pak Iman pertama, Buna Vita, Pak Hasim lalu saya ya. Coba kita menjadikan. Saya akan buka responsesnya. Nah, kita akan lihat. Betul Pak Iman, Buna Vita, Pak Hasim lalu saya. Pintu diketuk-ketuk. Oke, saya terbangun dari mimpi ya. Ada suara anjing. Wah, hujan turun dengan derasnya. Wah, tadi hujan ya. Saya mendengar langkah kaki seseorang. Ada suara ketawa. Wedeh, kok serem ya. Tiba-tiba bulan Purnama muncul dengan sempurna. Oke, kaget. Lampu mati. Bubrak. Saya dikagetkan dengan suara seperti ada yang terjatuh. Ada suara teriakan. Spontan. Waduh, waduh. Membuat saya lapar. Teriakan apa? Sate ayam. Ngelistrik padam on day, mande. Mana lagi? Ini kayaknya cerita nyata ini ya. Bungul Yati sekarang lagi padam listriknya. Baik. Nah, ini seru banget ya Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau kita bawakan ini ke anak-anak. Apalagi sekarang sudah PT MT. Ada beberapa daerah yang kembali PJJ. PT MT di mana anak-anak garing nih. Aduh, biasanya ada jadwal rembahan. Sekarang gak bisa rembahan ya. Udah, diajak main aja deh. Kayak Pak Puspo nih. Tiap hari pakai class point di kelas. Luar biasa. Sebenarnya anak-anaknya jadi anak-anak yang digital native. Ada pertanyaan dari Ibu Ira. Kalau pakai Chromebook bisa di-install? Saat ini belum bisa. Ibu, tapi nanti saya mau coba adakan polling deh. Berapa orang pakai Chromebook sih ya. Tadi saya udah pakai tanya polling WPS ya. Sekarang saya mau tanya tentang Chromebook. Close submission seperti ini. Saya save for review. Oke. Bapak dan Ibu, saya mau tanya deh ya. Kalau gitu. Mungkin kita lagi seru nih ya. Untuk saya lagi nambah-nambahin data terkait Indonesia. Ada berapa. Eh, salah-salah. Silahkan tulis Chromebook. Chromebooknya disambung ya. Bapak dan Ibu. Jika menggunakan Chromebook. Silahkan tuliskan Chromebook. Jika menggunakan Chromebook, saya akan memakai Word Cloud. Untuk kelihatan berapa orang pakai Chromebook. Silahkan boleh. Waduh, saya udah masuk ke slide selanjutnya. Silahkan dikirimkan. Ya, oke. Silahkan tulis Chromebook. Jika menggunakan Chromebook. Kalau nggak pakai Chromebook, nggak usah nggak apa-apa. Pakai Windows misalnya. Saya pakai Windows, nggak saya pakai Mac. Kalau beberapa ibu pakai Chromebook, silahkan ditulis di sini. Chromebook ya. Sekali saja ya. Kirimnya jangan berkali-kali. Windows, Windows, Chromebook. Oke, Chromebook ada satu. Ibu Ira. Jadi ada beberapa search-nya pakai Chromebook ya. I don't have it. Oke, ada yang pakai WPS? Silahkan. Kalau ada yang pakai WPS, boleh ditulis juga di sini. Pak Puspo ya. Kenapa? Agar saya bisa coba mengajukan. Kalau memang, iya karena saya tahu dari ada info, laptop yang dibagikan dari pemerintah itu Chromebook, mbak. Maksimain bisa doang Chromebook. Nah, ada WPS. Oke. Silahkan ada 10 orang yang sudah menjawab. Ini kan cepat banget ya, Bapak dan Ibu, kalau kita mau menanyakan sesuatu ya. Kalau saya tanya di chat, hilang nanti chatnya. Saya harus manjat gitu. Kalau ini bisa langsung tersimpan di PowerPoint kita. Ini ada pertanyaan. Install di HP bisa tidak? Tidak bisa, Ibu Maha Susi. Jadi, hanya bisa di laptop saja. Tapi, isi ya. Ini ada di sini. Oke. Windows ya. Seperti yang paling banyak adalah Windows. Baik. Sudah, 13 orang saja. Ini yang menjawab? Oke. Baik. Saya akan melanjutkan. Oke. Saya save for review. Jadi, ya. Chromebook nanti akan saya coba tanyakan ke pusat ya, Bapak dan Ibu. Apakah nanti ada kemungkinan untuk bisa ke arah Chromebook. Baik. Nah. Iya. Chromebooknya dari pemerintah mau coba install. Ya. Kalau Chromebook belum bisa saat ini, Ibu Ira. Jadi, baru bisa di Windows saja ya. Nah, saya akan masuk ke sini deh, Bapak dan Ibu. Karena tadi ada pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya akan masuk ke di sini. Saya ingin menunjukkan ini. Jadi, persyaratan untuk bisa install class point adalah menggunakan Windows. Nah, malam ini saya hanya ingin mengumumkan bahwa Windows 7 hanya akan kami support hingga Maret. Ya. Jadi, setelah Maret kita tidak support lagi Windows 7. Jadi, saatnya untuk upgrade-nya ya. Jadi, 8, 10, 11. Lalu, Microsoft Office versi desktop ya yang saya gunakan ini. 2013 versinya ke atas. 2016, 2016, 2016. Dan OS build ini minimal 14.393 kalau yang Windows 10 ya. Oke, ini semoga menjawab. Saya akan kembali ke sini, Bapak dan Ibu. Saya masuk lagi ke settingan word cloud ya. Nah, di bagian kanan ini ada namanya play options. Play options ini adalah pengaturan yang bisa kita terapkan ke semua fitur. yaitu ada beberapa pengaturan yang sangat populer. Salah satunya adalah close submission after. Nah, ini bisa kita batasi waktunya apabila kita hanya ingin 2 menit saja misalnya. Ya, atau 1 menit saja. Dia akan tertutup secara otomatis. Nah, ini bagus sekali untuk memberikan kuis atau ulangan ke siswa dengan waktu yang dibatasi ya. Jadi, tanpa kita harus secara manual. Asiknya lagi, Bapak dan Ibu, ada. Kalau tadi kan saya mau mulai. Misalnya saya buat yang baru saja deh ya. Saya akan masukkan text box di sini ya. Oke. Misalnya besok, waduh, warna hitam dia. Pakai putih saja. Oke. Besok mengajar dari jam berapa? Nah, misalnya saya siapkan satu pertanyaan seperti ini. Saya masukkan pertanyaannya word cloud ya. Nah, di word cloud ini ada pengaturannya. Yaitu ada tiga pengaturan yang saya mau coba mainkan. Kalau sekarang, seperti ini saya tidak ada pengaturan sama sekali. Kalau saya nyalakan seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya nyalakan seperti ini. Ya, sebelah-sebelahan. Saya untuk memulai pertanyaan harus secara manual saya klik ini. Lalu, kalau saya mau minimize, harus secara manual saya minimize layar jawabannya. Dan jamnya ini berjalan maju ya, bukan berjalan mundur. Nah, ini saya tutup dulu. Kita mulai lagi ya. Nah, ini yang terjadi kalau saya belum mengirimkan jawaban, tapi jawabannya sudah habis waktunya ya. Atau sudah ditutup sama gurunya, dia seperti ini. Sorry, submission has just closed. Nah, misalnya ini saya tutup ya, Bapak dan Ibu. Saya nyalakan kembali, saya besarkan. Oke. Nah, saya sekarang mau pengaturan di sini. Ini saya batasi hingga 30 detik. Oke. Ya, jadi ini saya batasi 30 detik. Nah, ini saya otomatiskan, dia langsung minimize, langsung tersembunyi ya layar jawabannya pada saat kuisnya mulai. Dan ini kuisnya mulai otomatis tanpa saya harus memencet apapun. Saya contohkan. Baik, misalnya saya sedang di slide yang ini. Lalu di slide berikutnya kan tadi ada kuis yang tadi ya, Bapak dan Ibu besok mengajar mulai jam berapa. Saya tinggal klik next saja atau di keyboard saya bisa pencet space untuk masuk ke slide berikutnya. Seperti ini. Nah, dia semua otomatis ya. Jadi, mulai dari tadi kuisnya saya nggak perlu mencet apa-apa, dia langsung mulai. Dan langsung minimize secara otomatis, kita bisa pantau di sini. Nah, untuk waktunya kita bisa lihat bahwa sekarang waktunya dibatasi. Kalau tadi berjalan maju, sekarang dia berjalan mundur. Kalau sudah kurang dari 10 detik, dia akan merah. Tapi kita bisa tambahkan secara manual, plus 15, seperti ini. Sampai satu menit misalnya. Nah, ini beragam ya. Ada misalnya jam 7, sampai jam 11.50, 15.00. Nah, ini sambil kita bisa pantau. Apabila dibutuhkan perpanjangan waktu, kita bisa tambahkan per 15 detik. Oke, ini ada jam pertama, ada 7.30. Nah, kalau formatnya berbeda saja, dia masuknya ke dua jenis ya. Ada kosong-kosong, kosong, kosong, ada jam 7 pagi, ada jam 7 pagi. Baik, seperti ini. Nah, apabila saya sengaja tidak menjawab ya, Saya sengaja tidak menjawab seperti ini. Dia akan habis sendiri waktunya. Nah, nanti di kolom jawaban di classpoint.app-nya di tempat siswa ini akan tertutup secara otomatis. Gitu. Jadi, dia tidak bisa, siswa tidak bisa lagi mengirimkan jawaban. Ya. Kita tunggu beberapa saat pagi. Satu. Nol. Nah, kan dia otomatis tertutup. Dan kita bisa save for review. Dan seperti biasa, bisa dijadikan slide pembelajaran juga seperti ini. Ya, untuk kita lihat siapa ternyata Pak Iman dan Ibu Ingrid sama-sama jam 7.30. Seperti ini, Bapak dan Ibu untuk pengaturan yang otomatisnya. Oke, kita lanjut. Tadi di short answer, nah sekarang saya akan perkenalkan short answer. Di short answer, di slide drawing dan image upload itu punya pengaturan yang sama, yaitu hide participant names when viewing responses. Yaitu menyembunyikan nama peserta apabila ingin dilihat responsnya. Misalnya, kalau saya seperti ini kan kita tahu siapa menjawab apa-apa ya. Ada tukang ronde lewat dari Ibu Muriati. Misalnya, kalau kita ini kita pilih, kita sembunyikan namanya. Saya tampilkan jawabannya. Nah, kan enggak ada namanya. Nah, jadi penasaran enggak nih siapa? Debt collector muncul. Malam-malam datangnya ya. Suara angin di kejauhan terdengar, siapa yang jawab ini ya. Nah, misalnya kita mau tahu siapa menjawab apa tadi, kita tinggal buka saja nama partisipannya dan kita lihat kembali siapa menjawab apa. Gitu ya. Oke. Saya tutup. Ini ada di slide drawing, ada di short answer, dan ada di image upload. Sekarang kita masuk ke slide drawing, Bapak dan Ibu. Ini jenis pertanyaan yang kita bisa coba mainkan dengan slide drawing ya. Ada pertanyaan. Terpental terus. Oke, enggak apa-apa Bu Dunung. Nanti saya share recordingnya ya di grup WhatsApp. Oke, saya masuk ke sini. Saya pilih slide drawing ya, sudah sekali. Nah, slide drawing ini bertujuan agar anak-anak bisa coret-coret di slide yang kita kirimkan dan mengirimkan jawabannya dalam bentuk slide yang sudah ditambahkan, catatan atau coretan. Nah, saya akan mainkan seperti ini. Caranya adalah saya mainkan. Nah, untuk anak-anak yang menerima slide seperti ini, yang harus dilakukan adalah open slide. Jadi, ini di klik open slide. Ya, lalu pilih tinta mana yang enggak dipakai. Misalnya ini, ya. Ini, gitu. Atau, aduh salah semua. Tinggal di klik reset. Nah, jadi enggak jadi. Misalnya, jadi apa hobinya apa saja? Saya hobinya, apa ya? Makan kayaknya. Makan. Terus, ini hobi ibu saya sih. Ibu saya ya. Mancik. Nyanyi kali ya. Aduh, suaranya sembar. Jangan nyanyi deh. Diapus, enggak jadi. Main bola, misalnya. Oke. Nah, ini lalu di-submit. Nah, seperti ini. Setelah sudah di-submit. Ya. Nah, ini anak-anak bisa. Kita bisa lihat jawabannya anak-anak. Nah, seperti ini, Bapak dan Ibu. Apabila kita mau download. Wah, saya tadi lupa ya. Short answer. Cara downloadnya ya. Nanti saya kembali ke short answer. Nah, ini bisa langsung di-download. Seperti ini ya. Pak Firdaus, enggak ada jawabannya. Di mana nih? Pak Pusmo nih, mancing. Nyanyi. Waduh, karokean. Oh, Pemirdaus titik gitu doang ya. Nah, ini ada Pak Muhammad Iman Mustafa. Ada Ibu Ira. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa saya love-love begini? Karena, Bapak dan Ibu. Kalau ini sudah kita tutup jawabannya nanti ya. Ayo, siapa yang belum jawab nih? Banyak yang belum jawabnya ya. Ada 27 orang yang belum jawab. Nah, kalau misalnya saya sudahi saja ya. Hingga 2 menit deh. Saya menggunakan Bapak dan Ibu. Ya, silahkan. Sembari. Oh ya, grup WA. Saya share ya, Ibu ya. Oke, sepertinya tidak ada yang jawab lagi. Ya, saya akan tutup. Oh, 12. Oke, baru. Pak Hasan. Bersepeda. Oke, Pak Hasan. Ya, ini kan saya save for review. Nah, Bapak dan Ibu asiknya. Tadi kan sudah kita ada beberapa yang sudah kita download ya. Satu per satu. Kalau dia di-download satu per satu, dia hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau download semua, kita bisa view responses langsung. Bapak dan Ibu bisa perhatikan sebelah kiri. Kalau saya klik insert result slide, saya kan punya 12 slides baru. Ya, otomatis. Nah, ini kalau memberatkan tidak usah di-download semua, tidak apa-apa. Dan, ya tadi kan ada yang saya sukai, sukai, sukai gitu ya. Kalau saya klik show liked answers only, nah dia hanya akan filter yang disukai saja yang keluar. Gitu ya. Baik. Tadi saya utang short answer. Short answer itu cara untuk menyimpan jawabannya atau menjadikan slides adalah bisa satu per satu. Ya, misalnya ini, ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu ada penambahan ya. Nah, dia kan berupa seperti ini. Apa jadinya kalau mau semuanya? Nah, bisa. Caranya adalah saya kembali ke sini, ke jawaban yang sudah disimpan. View responses, saya insert result as a slide. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sebelah kiri. Dia kan ada beberapa slides baru. Isinya adalah isi jawaban. Nah, ya. Nah, kan ini kan kok gini sih, mbak? Tidak kelihatan gitu ya. Ini bisa disesuaikan ya, Bapak dan Ibu. Jadi, ini bisa dikecilkan seperti ini. Uts. Dia bisa dikecilkan seperti ini. Nah, atau kalau saya mau semuanya digabung. Mbak, misalnya. Nah, ini bisa dikecilkan saja tulisannya. Oke. Ya. Ada yang mau masuk. Oke. Ya, jadi ini masih bisa dikecilkan, dibesarkan gitu ya. Sesuai dengan yang Bapak-Ibu inginkan gitu. Nah, seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi, sangat mudah sekali. Itu adalah short answer. Nah, kita masuk ke tinggal dua quiz terakhir, yaitu image upload. Nah, image upload ini, ini saya hapus dulu ya, agar tidak banyak-banyak. Image upload ini, Bapak dan Ibu. Oh, terakhir. Maksudnya slide drawing bisa juga digunakan seperti ini ya. Kalau tadi melingkar-lingkar, kalau ini kan kayak mix and match gitu ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, misalnya. Ya, yang harus kita lakukan di slide drawing adalah. Saya buka, waduh, saya buka ini. Saya besar di open slides. Nah, tinggal dijawab saja tuh. Nah, dijawab saja. Saya dengar suara sendiri. Oke, saya mute dulu ya. Jadi, ini tinggal di open slides. Bapak dan Ibu tinggal ditarik dengan menggunakan penah yang Bapak dan Ibu mau ya. Bumi, ini kayaknya bumi nih. Malam ini akan ada bulan purnama. Merkuri merupakan planet ya. Bintang bersiner. Nah, di siang hari, matahari. Nah, gini ya. Lalu disapit. Lalu masuk ke dalam jawaban yang sudah kita siapkan. Nah, oke. Betul. Seperti ini ya. Jadi, ternyata bisa digunakan di quiz-quiz model seperti ini. Oke. Silahkan yang masih ingin mengerikan jawaban. Sudah, sepertinya ya. 8 orang. Oke. Waduh. Lagunya horor banget tadi. Ya, saya save for review. Nah, kita kan masuk ke image upload Bapak dan Ibu. Image upload sama seperti Oh, ada Pak Babe hadir. Malam, Be. Jadi, untuk image upload ini sama seperti slide drawing. Dia juga ada pilihan hide participant-nya. Jadi, bisa disemunyikan nama pesertanya. Dan ini kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu bergabung di kelas saya malam ini menggunakan handphone, Bapak dan Ibu bisa buka kamera. Ya, bisa ambil selfie atau foto sekitarnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan handphone, Hanya menggunakan laptop, Dia tidak bisa open camera. Tapi bisa browsing, Lalu, Apa namanya, Ambil dari internet misalnya. Nah, seperti ini. Unggah foto lokasi rekreasi terakhir yang kamu kunjungi sebelum pandemi. Nah, di layar siswa. Ini tinggal di klik, Choose image. Seperti ini. Nah, lalu ambil apa yang sudah tersimpan. Wah, kelihatan ya. Merchandise. Kita lagi buat merchandise. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa, Bapak dan Ibu bisa ambil misalnya, Foto apa ya. Saya kangen ke mana ya. Kupat tahu, solihin. Di Solo nih aduh. Kangen ke Solo. Tempat rekreasi tapi kok. Nah, ini tempat tahu saya. Nah, ini tinggal di simpan gambar sebagai. Saya download ya. Saya save. Lalu, cara menjawabnya adalah Saya kembali ke sini. Klik to choose image. Saya besarkan ya. Klik to choose image. Saya pilih tadi gambar yang mau saya ambil. Oh, ini aja deh. Ada juru-juru banyak emas nih kemarin. Nah, ini boleh dipotong. Boleh dikecilkan. Boleh diputer-puter sebelum dikirim. Seperti ini ya. Lalu, kalau sudah yakin, oke segini gitu. Tinggal di kontak dikirim. Kalau sudah terkirim, tidak bisa di-edit lagi. Jadi, yang sudah terkirim ini sudah tersimpan di tempatnya guru. Seperti ini. Nah, ini bagus. Mau beneran rekreasi. Kemarin kita bisa dikirimkan. Oke. Nah, kita bisa lihat sekarang foto-fotanya sudah dikirimkan. Nah, ada. Selamat datang di hutan Vinus. Wah, asik. Aduh, bagus banget nih. Gimana nih Pak Amin? Ah, detik.com Ira, Pak Divi. Nah, Pak Puspon nih. Dimana nih kemarin nih? Kumpul. Paling muda sendiri tuh. Ini Pak Muhammad Hijrat nih ya. Rekreasinya ikut webinar. Ibu Hatifa. Nah, ini tadi saya. Pak Firdaus. Ibu Ira. Nah, Ibu Muafsa. Ternyata rekreasinya sama anak-anak. Luar biasa. Pak Firdaus lagi. Ibu Ingrid. Wah, dimana nih Ibu Ingrid? Cakep amat. Oke. Ini ada Ibu Melan ya. Nah, oke. Sudah kembali ke Pak Amin lagi. Nah, seperti itu beberapa ibu. Ini sangat menarik sekali. Seru banget ini ya. Kita ajak anak-anak kita untuk bisa berpartisipasi. Oh, itu Pak Amin tadi di Malino-nya. Di Goa. Di Sustel. Wah, bagus banget. Hutan Pinus. Jadi, ini untuk memecahkan kekakuan. Kita coba, apalagi yang belajar biologi misalnya. Coba cari fotosintesis. Proses fotosintesis. Wah, cari Google. Terus nanti bisa dibahas bareng-bareng di kelas. Seperti itu, Bapak-beran Ibu? Take the close-up mission. Save for review. Baik. Saya akan masuk ke selanjutnya. Selanjutnya terakhir adalah multiple choice atau pilihan ganda. Jadi, pilihan ganda ini ada dua jenis sebetulnya. Ada fitur pilihan ganda atau kita pakai polling. Tadi di awal saya pakai polling. Jadi, saya mau pakai polling dulu deh, Bapak-beran Ibu. Misalnya, saya mau nanya siapa yang mau liburan? Saya pakai polling. Polling-nya ada beberapa jenis ya. Ada true, false. Betul, salah. Iya, tidak ragu-ragu. Feedback lima level. Nah, misalnya feedback lima level. Misalnya, saya mau pilih. Apakah malinonya di Goa Social itu bisa kita datangi di bulan Juni? Waduh, oke. Nah, kalau saya pakai quick poll yang seperti ini, Bapak dan Ibu akan dihadirkan lima pilihan. Ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi, misalnya saya pilih, saya mau ke Malinonya. Agree? Oke, karena nggak tahu Juni bisa ke sana apa nggak. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini ya. Jajak mendapatnya berupa pilihan. Dan kita juga dengan quick poll di class point ini bisa ada pilihan ABCDEF juga. ABCDEF saja. Nggak F saja ya. Jadi, seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Oke. Ini kita langsung bisa run another poll atau ini bisa kita insert result as a slide. Ya. Baik, ini kan saya tutup. Sekarang saya masuk ke terakhir, yaitu si multiple choice. Nah, multiple choice ini kita akan pilih fitur multiple choice. Nah, kita lihat ada berapa pilihan jawaban. Karena di sini ada 4, maka kita bisa pilih 4. Kalau ada 5, misalnya tambah 5 tikus misalnya. Nah, berarti ini dipilih jadi 5. Ya, karena ada 5. Lalu, apakah kita ada jawaban yang benar ya? Kalau iya, nah, jawaban mana yang benar? D ya, dia apa? Eh, B doangnya. Nah, berarti yang lalu, apakah kita mau ini ada nilainya atau tidak? Kalau ada nilainya, maka kita klik competition mode. Ya. Atau, jika ada jawaban lebih dari 1 yang benar, kita pilih allow selecting multiple choice. Berarti kan misalnya yang benar adalah B dan E. Nah, berarti siapapun yang menjawab B dan E, dia benar. Atau kalau hanya 1, jawabannya maka ini tidak perlu dipilih. Seperti ini saja. Caranya adalah kita mainkan seperti ini. oke. Nah, di sini misalnya saya pilihnya salah deh ya. Ipus. Saya submit. Ya, B dan Ibu silakan. Oh, sudah. Mulai pada mengirim. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa lihat siapa menjawab apa gitu ya. Ada 1 menjawab A, lalu ada yang menjawab B, ada 9 orang. Nah, ada E, seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa tentukan berapa lama. Nah, ada yang menjawab D juga. Nah, dengan competition mode atau mode kompetisi, kita akan ada apa-apa nilai, B dan Ibu. Jadi, saya akan close up mission. Saya tunjukkan mana yang benar ya. Jawabannya ceng-ceng. B yang benar. Kita bisa lihat siapa saja yang benar. Nah, ini bisa dipastikan Pak Puspo ranking pertama nih ya. Pak Iman kayaknya ranking kedua nih. Kita buka. Nah, benar. Jadi, siapa yang menjawab cepat dan akurat, dia akan ada papan nilai ya. 6 teratas seakan ditunjukkan. Lalu, kalau kita klik show table, nah, dia akan menunjukkan 20 teratas. Apabila kita menggunakan yang pro, kita bisa langsung export ke Excel. Ya, ini tinggal di download saja. Lalu, dia akan masuk ke Excel dan bisa kita anulisa nilainya. gitu. Nah, ini adalah mode competition mode. Kita bisa lihat juga leaderboardnya di sini, di mana saja kita bisa lihat atau kalau dalam keadaan offline, di bagian atas kita bisa lihat leaderboardnya. Dan dia akumulasi ya, Bapak dan Ibu. Apabila ada beberapa pertanyaan, dia akan akumulasi dan misalnya gitu ya, Pak Puspo, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tidak tepat menjawabnya gitu. Nah, pasti Pak Iman atau siapa yang menjawab dengan tepat secara berurut-urut bisa membalap istilahnya gitu ya. Nah, ini akan secara otomatis keluar doanya. Baik. Terakhir, saya ingin menunjukkan satu fitur lagi di class point yang kadang suka diaktifikan, suka lupa bahwa ada fitur ini, yaitu saya keluar dulu. Oke. Yaitu fiturnya adalah fitur pick a name ya. Nah, pick a name ini Bapak dan Ibu seru banget. Ini adalah kalau saya buka kartu warna-warni ini, dibalik kartu warna-warni ini adalah namanya Bapak dan Ibu. Ini ada anak didik kita yang waktu itu posting di Twitter gitu ya. Kenapa sih class point ada pick a name-nya kan deg-degan ya. Ternyata bisa bikin buat deg-degan ya anak-anak kita. Lucu banget. Karena misalnya saya pilih yang warna biru atas. Wah, Pak Iman. Ya, Pak Iman bisa jawab ini. Terus Pak Iman jawab pilih warna apa. Misalnya warna hijau, hijau yang mana yang baris ketiga ini berarti. Wah, Ibu Marfati ya kan. Gak pernah tahu siapa yang akan ada di balik warna kartu ini ya. Kalau kita riset, dia akan mengacak ulang bagian atas. Sudah bukan Pak Iman lagi sekarang buku semua. Kita juga bisa menggunakan pick a name ini untuk menentukan kelompok ya. Jadi, misalnya yang paling atas, baris atas ini kelompok satu. Baris dua ini adalah kelompok tiga. jadi mudah sekali dan cepat, efisien sekali. Baik. Terakhir, saya ingin menunjukkan yang ada di atas. Jadi, kalau saya ingin mengembalikan fungsi PowerPoint tanpa ada toolbar class code, saya tinggal tidak pilih ini ya, display toolbar dan display class code. Kalau saya tampilkan begini, dia gak ada toolbar di bawahnya sama class code-nya, yang gak muncul ya. Untuk mengembalikan lagi, saya tinggal tampilkan begini. Oke, lalu saya tampilkan, nah, dia ada lagi ya. Ada si, apa namanya, class code-nya ada, toolbar-nya ada. Lalu, bisa juga enable audience slide viewer. Kalau ini saya tidak pilih, nah, ini akan menyembunyikan slide yang ditampilkan oleh guru. Jadi, anak murid di classpoint.app-nya hanya akan melihat slide pertama saja. Saya tunjukkan ya, kalau sekarang kita begini kan, kayak gini, di tempat murid kan kelihatan si bekantannya juga ya, sama ya. Nah, tapi, kalau saya tadi, saya non-aktifkan ininya, nah, dia hanya akan melihat slide pertama saja. Oh, salah, sorry. ya. Nah, jadi, dia tidak bisa melihat gurunya lagi ngapain di mana, gitu ya. Tapi, kalau gurunya mau quick poll, tiba-tiba gitu begini, ini misalnya feedback, nah, dia langsung ada slide-nya muncul. Jadi, guru bisa memilih slide apa yang ingin ditampilkan di anak juga. Gitu. Ya, oke. Terakhir adalah semua ini, kadang-kadang kita kalau mau kirim ke anak-anak kita, harus kita download dulu, ya, kita ubah PDF. Nah, dengan ClassPoint, cukup klik share PDF saja, seperti ini. Lalu, kita bisa langsung dapatkan ini, ya. Jadi, ini bisa di-scan atau link ini bisa di-klik. Dan, bapak dan ibu yang sudah masuk ke ClassPoint.app akan dapat notifikasi seperti ini, ya. Tinggal di-klik open PDF, di-download saja. Gitu. Nah, ini mudah sekali. jadi kita tidak perlu lagi download dulu, diganti ke PDF, ya. Nah, di atas ada leaderboard, dan ini kita mau pakai PPT yang sama, di kelas yang berbeda, tinggal dihapus, delete all responses, ya. Lalu, di bagian help ini adalah, jika bapak dan ibu butuh bantuan, tutorial, bisa klik get started. Butuh bantuan, bagaimana cara pengoperasian, atau ada yang mandek, bisa klik help desk, ya. Dengan bahasa Indonesia saja, akan terkirim ke tim kami. Lalu, kalau ada masukan untuk kami, bisa masukkan feedback-nya apa. Lalu, ini yang terakhir adalah, sekarang versi berapa, ya. Ini versi terbaru, 12.6. Tidak perlu, uninstall atau install ulang, karena dia, kalau bapak dan ibu gunakan, class point-nya, dia akan otomatis terperbarui. Seperti itu, bapak dan ibu. Nah, saya akan bagikan, saya akan sharing dulu. Kita mau ada sesi foto-foto enggak nih? Kalau ada mau sesi foto-foto, saya bagikan ini, apa namanya, yang sedang saya gunakan nih, background-nya. Jadi, bapak dan ibu bisa, bentar ya, bisa ambil background-nya di sini. Nah, kita foto-foto deh. Oke, ibu Masusi menyimak dulu, besok dicoba. Siap. Nah, dan juga, ya, PowerPoint-nya, akan saya share juga ya. Siap Pak Babe, nanti saya share PowerPoint-nya. Lalu, saya juga akan share, untuk yang baru bergabung, malam ini, selamat mendapatkan kode pro, satu bulan ya. Eh, ke Pak Babe doang. Oke, ke semua deh. Nah, ini adalah kode pro, satu bulan yang bisa diaktifkan. Lalu, ini ada link daftar hadir, bapak dan ibu. Nanti, besok akan kita kirimkan, sertifikat ya. Sertifikatnya, tapi enggak ada JP-nya ya. Maafkan ya. Karena sertifikatnya, webinar. Lalu, ini akan saya kirimkan juga, yang belum, bergabung di, kelas point, Facebook ya. jangan lupa, jangan lupa, harus bergabung. Oke, baik. Ada pertanyaankah, Bapak dan Ibu? Atau sudah jelas, jelas, sejelas-jelasnya. Saya akan share juga, grup chat kita, ini ada grup chat alumni ya. dimana nanti kita bisa seru-seruan di sana, bisa sharing-sharing. Dan kalau ada webinar-webinar terbaru, pasti kita ikutkan di sana juga. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh open camera, jika berkenan, kita dokumentasikan, nanti akan saya masukkan di grup, apa namanya, Facebook group maksudnya ya. Wah, Pak Amin sudah buka kamera itu, sudah ada pakai, apa namanya, backgroundnya. Oke, ini saya coba gallery. Sepertinya dikit nih, buka kamera. Gak apaan deh, yang ada saja. Oh, ini baru pada buka. Oke, ada Pak Babeh tuh, lagi di rumah tuh. Kopi nih, pasti sambil ngopi. Ada Pak Puspo juga. Oke, Bapak dan Ibu, saya mau minta, Bapak dan Ibu minta tolong untuk kita bentuk C, boleh ya. Iconic banget. gitu. Oke, saya akan abah-abahkan. Satu, ada Bumailan. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Nanti akan kita masukkan ke dalam, apa namanya, Facebook. Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk bergabung di Facebook kita. Oh, Bu Nelly, sebentar Mbak. Oh, Bu Nelly mau ikutan. Oke, lagi nih ya. Oke, ikutan. oh iya, Bu Gusma juga baru open nih. Oke, satu lagi kalau kita. Satu, dua, mana Bu Nelly? Udah belah, mana Bu Nelly? Mana Bu Nelly? Tungguin Bu Nelly katanya. Oh, oke. Satu, dua, tiga. Oke, cakep. Sip, udah dapat fotonya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas atensinya dan partisipasinya malam ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Kita akan infokan nanti apabila class point sudah ada versi yang dua. Lalu, Bapak dan Ibu kan hari ini semua dapat tadi ya, kode trial satu bulan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan jadi satu bulan lagi, jadi dua bulan dengan caranya adalah bisa posting di class point dengan menggunakan hashtag ini badge 3. Nah, pelatihan class point badge 3. Jadi, silakan posting di Facebook seperti ini saya tunjukkan ya. kita ada, mana nih, saya lagi enggak buka Facebook. Jadi, di Facebook itu tinggal dimasukkan, waduh, kurikulum paradigma baru nih, banyak yang deketkan kayaknya. Oke, tinggal masukkan pelatihan class point Indonesia. Mana dia? pelatihan, waduh, lama, maaf, gini aja deh, pelatihan class point yang badge 1. Nah, ini teman-teman di badge 1, posting terkait dengan kegiatan, dengan berclass point ya. Jadi, tinggal masukkan seperti ini. Bapak dan Ibu masukkan pelatihan class point badge 3. Nanti kita akan langsung kasih kode tambahan satu bulan pro ke Bapak dan Ibu yang sudah posting seperti ini. Seperti itu, nanti kalau ada pertanyaan, saya ada di grup WhatsApp juga. Dan Bapak dan Ibu sudah tahu, apa namanya, nomor saya juga. Nanti kalau ada, kita juga nanti ke depannya akan ada TOT. Bapak dan Ibu yang berkenan atau tertarik jadi trainer class point, nanti akan kita infokan informasinya ke depannya. Baik, seperti itu. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Link absen, Mbak Tiatta. Link absen, oh yoo. Link daftar hadir, untuk badge 3. Eh, itu yang saya kasih badge 3, badge 2 ya? Allahu Akbar. Padua ini Mbak. Benar, benar. Tapi saya belum ganti judulnya. Bentar, saya ganti judulnya. Ini badge 3, benar, cuma judulnya saja yang keliru. Rabu 26 Januari. Benar, Bapak Ibu. Sabar. Se, se. Kawat nih. Badge 2. Sama-sama badge 2 ini. Oh iya. Badge 3. Nah, begini. Ya, betul. Badge 2-nya tanggal 19 Januari selalu. Ya, sudah ada 27 orang yang masuk. Silahkan diisi kembali. Saya kirimkan lagi ya. Oh siap, Pak Babeh katanya. Februari BCT 2C minta schedule untuk diklat. Laksanakan, Pak Babeh. Ditunggu. Apa diskusinya. Baik. Terima kasih sekali, Bapak dan Ibu guru. Luar biasa malam ini. Sudah bersamai ya. Semoga sehat selalu. Dan semoga ini bukan kali terakhir kita ketemu. Kedepannya nanti kita akan ada kegiatan menarik. Dan yang upcoming nih ya. Yang terdekat adalah kalau Bapak dan Ibu mengajar kimia. Kita. Tanggal 29. Ah, benar. Nanti saya share di grup juga ya Bapak dan Ibu. Di WhatsApp grup. Kita belajar kimia asyik dan menarik dengan class point ya. Dengan dua class point certified trainer kita. Ada Pak Taufik dan Pak Sofian akan membahas digitalisasi pembelajaran kimia dengan class point. Nah, dibahas deh bagaimana tips dan tipsnya. Yang guru bahasa Inggris hari ini banyak guru bahasa Inggris nih. Pak Puspo harus berhubungin di Februari nih. Nanti ada Pak Puspo dan Pak Suhardi nanti di Februari. Dengan tema bahasa Inggris dan class point ya. Gitu, Bapak dan Ibu. Jangan lupa nanti akan saya share informasinya di grup. Bisa mendaftar. Dan kita sambung silaturahim ya di grup WhatsApp. Ada kan untuk matematika juga Bu. Wah, sudah pernah tapi akan ada lagi. Insya Allah akan ada lagi. Pasti Pak Puspo bikin training belajar fisika asik. Wah, fisika kita cari dulu nih trendernya ya yang belajar fisika. Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Pak Puspo, Maturnuun sangat. Terima kasih sekali Pak Babih juga hari ini. Ada Ibu Istiana, Ibu Ira, Ibu Nelly, Ibu Febri. Wah, saya nggak bisa cek satu-satu nih. Banyak pokoknya Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan semoga selalu semangat. Dan jangan lupa bahagia ya. Untuk pengajar anak-anak harus bahagia. Bapak-Ibu gurunya bahagia dulu. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Saya undur pamit dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.